Video ini akan sangat berguna bagi Anda yang baru pertama kali mau membeli mesin rumput. Pilih mesin rumput 4 tak atau mesin rumput 2 tak? Nah, bingung kan? Untuk yang baru menemukan channel ini, selamat datang saya ucapkan. Di channel ini saya banyak membahas seputar alat-alat berkebun ya, khususnya mesin rumput dan juga budidaya tanaman anggrek. Untuk Anda yang tertarik dengan tema-tema seperti ini, silakan di-subscribe saja ya, supaya tidak ketinggalan video-video menarik yang akan datang. Kembali lagi ke intro tadi ya, pemula banyak yang bingung termasuk saya juga, yang mana yang lebih bagus mesin 4 tak atau mesin 2 tak? Untuk jawaban yang mana yang lebih bagus 4 tak atau 2 tak akan ada di akhir video ini ya. Tapi sebelum itu, kita bahas dulu kelebihan yang ada pada masing-masing mesin ini. Karena sebelum membeli, kita harus mengetahui karakter yang ada pada mesin 4 tak atau pada mesin 2 tak. Karakter utama yang ada pada mesin 2 tak yaitu tenaganya yang responsif. Mungkin teman-teman mengenal motor R.I. King ya, atau motor ninja 2 tak, nah itu terkenal dengan tenaganya yang responsif. Makanya mungkin tidak salah teman-teman Anda menyarankan untuk membeli mesin 2 tak. Selain tenaganya yang responsif, karakter yang ada pada mesin 2 tak ini adalah dia sangat bandel atau minim perawatan. Di mesin 2 tak ini, berbeda dengan mesin motor ya, dia tidak memakai oli mesin. Pelumasan mesin langsung mencampur di bahan bakarnya. Jadi, ketika mesin ini menyala, membakar bahan bakarnya ya, dan di campuran bahan bakarnya itu sudah ada oli pelumasnya. Jadi, dia melakukan pembakaran sekaligus melakukan pelumasan. Simple memang di mesin 2 tak ini. Selain simple, mesin ini juga terkenal ringan. Untuk CC yang sama, misalnya 32, mesin 2 tak lebih ringan dari mesin 4 tak. Karena itu tadi, simple. Mesinnya butuh 2 kali operasi, 2 kali gerakan untuk menghasilkan 1 tenaga. Sedangkan mesin 4 tak membutuhkan 4 kali gerakan untuk menghasilkan 1 tenaga. Jadi, alat-alat yang ada di dalam mesin 2 tak itu lebih simple. Maka itu, bobotnya menjadi lebih ringan. Selain bobot, juga spare part yang dipakai oleh mesin 2 tak itu cenderung lebih murah daripada spare part yang ada di mesin 4 tak. Kemudian, kita lanjut karakter yang ada di mesin 4 tak. Karakter yang paling menonjol di mesin 4 tak adalah dia lebih sunyi atau suaranya lebih halus. Mesin 4 tak sangat berguna untuk teman-teman yang punya pekerjaan memotong rumput di komplek perumahan yang padat ya. Atau di kawasan pila yang memang tidak suka dengan suara bising ya. Mesin 4 tak cocok dipakai di medan-medan seperti itu. Suaranya kecil ya. Kemudian, karakter yang kedua. Mesin 4 tak lebih irit daripada mesin 2 tak. Di cc yang sama ya. Suaranya lebih kecil. Kemudian, hemat bahan bakar. Dan yang ketiga, mesin 4 tak itu lebih halus getarannya. Di harga yang sama, misalnya, tasko TC439 ini di harga yang sekitar 1,7 juta ya. Berbanding dengan mesin 2 tak yang berharga 1,7 juta, mesin 4 tak ini getarannya jauh lebih halus. Itu berguna untuk teman-teman yang punya penyakit tremor misalnya ya. Atau tangannya bergetar. Atau ada kendala di punggungnya. Untuk teman-teman yang mempunyai penyakit trematik misalnya. Nah, mesin 4 tak ini sangat cocok karena getarannya sangat minim. Jadi bisa disimpulkan ya. Untuk mesin 2 tak, tenaganya responsif. Tapi, bising dan agak boros dengan bahan bakar. Untuk mesin 4 tak, suaranya halus, getarannya minim, hemat bahan bakar. Tapi juga perawatannya lebih ekstra hati-hati. Karena dia memakai oli mesin ya. Oli mesinnya ini harus diganti berkala. Jika tidak rajin diganti oli mesinnya, mesinnya bisa cepat lemot atau tidak bertenaga. Nah, setelah mendengar penjelasan saya tadi, teman-teman yang pemula, yang baru memulai akan membeli mesin rumput, pasti sudah punya gambaran atau jawaban sendiri kan. Jadi, sesuaikan dengan karakter Anda yang memakai mesin. Misalnya, Anda orang yang kurang telaten ya, agak sembrono dengan mesin, misalnya, boleh putuskan untuk mesin 2 tak. Begitu juga jika Anda akan menggunakan mesin itu di area pila, atau yang komplek perumahan, yang butuh ketenangan, silakan cari yang mesin 4 tak. Tapi, alangkah baiknya, kedua-duanya saling melengkapi. Jika ada dana lebih, silakan beli kedua-duanya. Itulah jauh lebih joss. Semoga penjelasan tadi bisa membuat tenang ya, teman-teman pemula yang bingung mau memilih mesin rumput. Dan seperti biasa, jika video ini dianggap bermanfaat ya, ada informasi yang bisa diserap, silakan klik tombol like-nya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe juga, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Salam sehat, salam dari kebun tindak, joss. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Selamat menikmati.